Tim Opsar Gabungan secara resmi mengetikan pencarian Ahmadi umur 38 tahun alias Puakate, seorang nelayan asal Dusun Marembiau, Desa Karya Bersama Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat yang hilang di perairan Pasangkayu. Tim Opsar Gabungan secara resmi mengetikan pencarian terhadap seorang nelayan asal Dusun Marembiau, Desa Karya Bersama Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat yang bernama Ahmadi alias Puakate, usia 38 tahun yang hilang saat melaut saat mencari ikan di perairan Pasangkayu. Sesuai standar operasional prosedur atau SOP, proses pencarian dihentikan selama 7 hari terhitung saat korban dilaporkan hilang. Namun tak menutup kemungkinan jika ada laporan penemuan, Tim Opsar akan diterjunkan kembali. Sementara itu terkait penghentian pencarian Tim Opsar sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban. Penutupan operasi gabungan diikuti keluarga korban usai melakukan penyisiran di hari ke-7. Penyisiran hari terakhir melibatkan 30 orang personil yang terlibat di Opsar gabungan Basarnas Posar Mamuju, BPBD Kabupaten Pasangkayu, Tagana Pasangkayu, Satpol PP Pasangkayu, dan keluarga korban. Dari Mamuju, Busman Rashid Ainyus memberitakan.